Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah SWT Amin ya rabbal alamin Di kali video ini kita akan membahas tentang produk-produk dan elektronik yang mendukung Zionis Israel Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah SWT Kalian harus tahu selain mendapat dukungan dari negara-negara barat Israel juga mendapat sokongan dana dari perusahaan yang memiliki brand ternama Sadar atau tidak sadar Brand tersebut justru banyak digunakan oleh mayoritas muslim Khususnya muslim di Indonesia yang penting Untuk kalian ingat Jangan sampai uang yang kalian gunakan Untuk membeli produk tersebut Digunakan untuk membantu Zionis Israel Sebab semakin banyak keuntungan pemilik brand tersebut Maka semakin besar pula Bantuan dana yang diberikan kepada Zionis Israel Lantas brand apa saja yang keuntungannya didonasikan kepada Zionis Israel Tetap tonton video ini terus hingga akhir Agar kalian tidak gagal paham dan tersesat Berpenampilan menarik dengan outfit serta aksesoris branded adalah salah satu yang diidam-idamkan oleh banyak orang Akan tetapi jika diantara kalian ada yang selalu menjaga penampilannya dengan membeli brand atau barang produk branded Pernahkah kalian mencari tahu bahwa barang yang kalian gunakan Tidak diproduksi oleh perusahaan yang memberi bantuan dana kepada Zionis Israel Memang tidak ada yang salah menggunakan barang-barang branded Tetapi jangan sampai kita sudah Lantang mendukung kebebasan Palestina Namun di suatu sisi kita juga masih membeli barang Yang keuntungannya didonasikan kepada Zionis Israel Bukan bermaksud untuk mengajak kalian Memboikot produk-produk tersebut Namun Bisa kalian pikirkan Sendiri apa jadinya jika senjata yang digunakan Zionis Israel Untuk menindas warga Palestina Adalah uang yang didapatkan dari kalian Setelah membeli barang-barang branded tersebut Tak bisa dipungkiri Sering Kembali Memanasnya konflik antara Zionis Israel Dan Palestina Populeritas gerakan Boykot Depestasi Dan sanksi Atau BDS Muqman Semakin meningkat Di beberapa negara Dalam beberapa tahun Belakang ini Al-Hassil Dilangsir dari Laman Al-Jazirah Adalah gerakan BDS Berpotensi Menghasilkan Kerugian bagi Israel Hingga 11,5 miliar dolar Atau sekitar 180,25 triliun rupiah Sayangnya Sayangnya gerakan BDS ini Hanya fokus Menyakinkan Para pelaku Berdagangan Di seluruh dunia Untuk berhenti Menjual produk asal Israel Sehingga pihak Zionis Israel Akan kesulitan Untuk mengekspor produk mereka Tak heran Meski produk asal Zionis Israel Diboykot Di berbagai negara Tetapi Perusahaan-perusahaan Brand Ternama Yang bekerjasama Dengan Zionis Israel Masih mendapatkan Keuntungan Penjualan Yang besar Maka Tetap saja Zionis Israel Masih memiliki Sokongan Dana Untuk Membeli senjata Yang Sewaktu-waktu Dapat Mereka gunakan Membardir Saudara muslim kita Di palestina Karena itu Sebagai Bahan pertimbangan Sebelum Kalian Membeli Sebuah produk Berikut ini Kami Akan menyuguhkan Kepada kalian Beberapa brand Yang memberi Sokongan dana Untuk Zionis Israel Maupun Brand Yang diproduksi Oleh Israel Sendiri Pertama Pernah Lihat Logo Seperti ini Menurut BDS Movement Perusahaan-perusahaan Merek HP Menjediakan Dan Mengoperasikan Teknologi Yang digunakan Oleh Israel Untuk Menjaga Sistem Pendukungan Kolik Kolinasisme Dan Overtax Overtax Atau Pemisahan Ras Di atas Rakyat Palestina Sebagai Perusahaan Yang Memproduksi Komputer Pribadi Laptop Pintar Pemindai Dan Perangkat Perikral Komputer Dengan Penjualan Unit Terbesar Kedua Di dunia Tak Heran Jika HP In Corporation Menggelontorkan Dana Bagi Israel Untuk Mengontrol Warga Palestina Melalui Kecanggihan Sebuah Teknologi Dikutip Dari Laman Investigatif IFC Or G Perusahaan Yang Diberikan Oleh Bill Head Dan David Part Itu Telah Memberi Bantuan Kepada Kementerian Pertahanan Zionis Israel Berupa Sistem Yang Disebut Dengan Sistem Bezel Sistem Bezel Ini Adalah Sebuah Sistem Biometrik Yang Direcang Untuk Mengontor Warga Palestina Yang Melintasi Perbatasan Zionis Israel Dan Jalur Gaza Parahnya Lagi Sistem Inilah Yang Membuat Warga Palestina Seakan Akan Dipenjara Oleh Zionis Israel Lantaran Setiap Warga Palestina Yang Ingin Melintasi Pos Pemeriksaan Yang Dilengkapi Fasilitas Bezel Harus Memiliki Kartu Magnetic Dengan Beberapa Pendanaan Penanda Biometrik Seperti Sidik Jari Pemindahan Tangan Retin Dan Wajah Selain HP Incorporation Ada Juga Salah Satu Perusahaan Teknologi Yang Masuki Dana Kepada Negara Israel Yaitu Semen Berdiri Pada Tahun 1847 Semen Menjadi Salah Satu Perusahaan Teknologi Pertama Yang Fokus Menciptakan Alat Komunikasi Modern Hebatnya Di Tahun 1848 Atau Setahun Setelah Didirikannya Perusahaan Semen Sudah Mampu Menciptakan Alat Komunikasi Jarak Jauh Pertama Di Eropa Sayangnya Dibalik Kesuksesannya Sebagai Pelopor Alat Komunikasi Ada Dua Sisi Yang Jarang Diketahui Oleh Banyak Orang Pertama Pada Awal Berdirinya Perusahaan Yang Berpusat Di Jerman Tepatnya Di Kota Monique Semen Secara Paksa Memperkerjakan Orang-orang Yahudi Yang Akan Dideportasi Dari Eropa Kedua Sampai Saat Ini Sekarang Ini Semen Masih Melanggalkan Kolonisme Lantara Perusahaan Tersebut Sedang Membangun Erosia Interkonektor Erosia Interkonektor Sendiri Adalah Kabel Bawal Laut Yang Akan Menghubungkan Jaringan Listrik Zionis Israel Dengan Eropa Sehingga Pemukiman Ilegal Di Tanah Palestina Yang Dicuri Bisa Mendapatkan Keuntungan Dari Perdagangan Listrik Zionis Israel Uni Eropa Di Indonesia Sendiri Semen Bisa Dikenal Melalui Produk Handphone Akan Tetapi Karena Semen Sudah Tak Bisa Lagi Bersaing Di Sektor Alat Komunikasi Perusahaan Tersebut Akhirnya Menjual Alat Alat Elektronik Seperti Ini Ini Dan Ini Yang Jarang Disadari Oleh Warga Negara Kita Berbicara Tentang Alat Komunikasi Pasti Kalian Sudah Familiar Dengan Logo Produk Satu Ini Tak Jauh Berbeda Dengan Semen Nokia Juga Sempat Merajai Penjualan Alat Komunikasi Dari Tahun 1990-an Sampai Awal Tahun 2000-an Mirisnya Pada Saat Itu Tak Banyak Yang Tahu Bahwa Nokia Juga Merupakan Perusahaan Yang Memberi Bantuan Dana Kepada Zionis Israel Padahal Boleh Dikata Hampir Semua Warga Indonesia Menggunakan Nokia Adanya Bantuan Bantuan Nokia Kepada Zionis Israel Diakui Oleh Manager Nokia Yang Bernama Last World Dalam Sebuah Wawancara Dengan Mengatakan Bahwa Kami Benar-benar Berfokus Pada Zionis Israel Dari Semua Sudut Pandang Karena Kami Memiliki Proyek Internal Bernama Project Israel Setelah Produk HP Semen Dan Nokia Brand Selanjutnya Yang Keuntungannya Penjualannya Didonesikan Kepada Zionis Israel Adalah Puma Di Indonesia Puma Bisa Dibilang Sebagai Brand Yang Diminati Dari Berbagai Kalangan Sayangnya Berdasarkan Laporan BDS Movement Perusahaan Yang Bergerak Di Sektor Peralatan Oraga Ini Terlibat Dalam Pelanggaran Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia Di Palestina Pasalnya Puma Adalah Sponsor Utama Asosiasi Sepak Kula Zionis Israel Yang Mana Tim Atau Klub Di Bawah Naungan Asosiasi Tersebut Mengambil Pemukiman Warga Palestina Sebagai Tempat Latihan Mereka Terkait Keuntungan Hasil Penjualan Produk Puma Tak Ditemukan Data Yang Paling Terupdate Yang Ada Hanya Data Tahun 2006 Dimana Perusahaan Yang Berpusat Di Jerman Itu Pernah Meraup Keuntungan Fantastis Yang Nilainya Mencapai 2755 Miliar Euro Selanjutnya Masih dari Perusahaan Yang Fokus Memproduksi Alat Olahraga Bahkan Banyak Produknya Digandrungi Masyarakat Indonesia Apalagi Kalau bukan Delta Galil Intrusius Limited Mungkin Banyak Di Antara Kalian Yang Masih Asing Mendengar Nama Perusahaan Barusan Namun Kalian Mungkin Tak Asing Dengan Produk Nikke Calvin Clean Dan Under Armor Bagi Sebagian Orang Beranggapan Jika Nikke Calvin Clean Dan Under Armor Adalah Brand Yang Diproduksi Oleh Perusahaan Amerika Akan Tetapi Dilangsir Dari Alaman Investopedia Tiga Brand Tersebut Juga Diproduksi Oleh Delta Gal Industris Yang Berbasis Di Zionis Israel Namun Pabriknya Ada Di Seluruh Asia Tenggara Bisa Kalian Bayangkan Zionis Israel Yang Kita Kecam Karena Jelas Jelas Menindas Dan Merampas Tanah Serta Hak Warga Palestina Tanpa Kita Sadari Ikut Membantu Mereka Lantaran Produk Produknya Seperti Nikke Digantungi Oleh Masyarakat Indonesia Bahkan Ironisnya Banyak Warga Negara Kita Yang Relah Mengeluarkan Uang Sebanyak Banyaknya Hanya Untuk Memiliki Produk Unlimited Yang Mereka Keluarkan Lagi-Lagi Video Ini Bukan Untuk Mengajak Kalian Memboykot Beberapa Produk Yang Telah Disebutkan Disamping Yang Video Ini Akan Tetapi Perlu Untuk Kita Semua Renungkan Jangan Sampai Produk Mereka Yang Kita Beli Keuntungannya Digunakan Membeli Senjata Untuk Menyiksa Saudara Muslim Kita Yang Ada Di Palestina Saudaraku Yang Beriman Dan Dirahmati Allah Subhanahu Atala Pendapat Kalian Terkait Brand Atau Produk Yang Kita Beli Namun Sebagai Keuntungan Didinasikan Kepada Zionis Israel Wawu Walam Wissawab Itulah Tadi Brand Atau Produk Produk Yang Mendukung Israel Untuk Saudara Saudaraku Harus Pintar Untuk Memilah Dan Memilih Agar Kita Bisa Menekan Gerakan Zionis Israel Terhadap Saudara Saudara Kita Yang Ada Di Palestina Semoga Bedia Ini Bermanfaat Dan Selalu Kita Doakan Kepada Saudara Kita Yang Ada Di Palestina Untuk Terus Dalam Lindungan Allah Subhanahu Amin Amin Ya Rabbal Amin Apabila Ada Kesalahan Dalam Pembacaan Setiap Ada Yang Di Video Ini Itu Datangnya Dari Saya Amba Allah Kebenaran Hanya Milik Allah Subhanahu Amba Allah Undur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı